Selamat sahabat anak-anak, berita misi sahabat ke-6 teriulan 2 tahun 2024 berjudul Dua Telinga Untuk Mendengar Diceritakan oleh Ales dari Belarus Berapa banyak telinga yang Anda miliki? Dua Berapa banyak telinga yang Anda miliki? Itu pertanyaan yang lebih sulit Tentu saja, seorang anak laki-laki atau perempuan dapat mendengar hanya dengan satu telinga Ales lahir di Belarus dengan pendengaran yang hanya dengan satu telinga Ales lahir sebulan sebelum waktunya Berat badannya tidak seperti bayi-bayi lainnya Ketika ia berusia 3 bulan, ibunya membawanya ke dokter untuk menjalani tes Selama tes tersebut, dokter menemukan bahwa Ales hanya bisa mendengar dengan satu telinga Sang ibu sangat terkejut Dia bekerja dengan anak-anak yang mencintai mereka sama seperti dia mencintai anak-anak yang bisa mendengar Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa anaknya sendiri tidak akan bisa mendengar dengan dua telinga Dia berpikir bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh dokter Karena dia bekerja dengan anak-anak yang tidak bisa mendengar, dia juga tahu bagaimana cara melakukan tes pendengaran Jadi dia melakukan tes pendengaran pada Ales kecil Hasil tes menunjukkan bahwa Ales benar-benar tidak bisa mendengar dengan kedua telinganya Tetapi ibu masih belum percaya Dia membawa Ales ke rumah sakit khusus untuk anak-anak yang mengalami kesulitan pendengaran Dokter melakukan tes pendengaran sendiri Ibu menyaksikan tes tersebut melalui sebuah monitor Dia dapat melihat lebih jelas ke dalam telinga Ales Satu telinga terlihat normal dan satu lagi tidak Ibu melihat bahwa tidak ada yang bisa dilakukan untuk menolongnya Ibu mulai menangis Namun dokter tidak ingin melihatnya menangis Mengapa anda menangis? Katanya dengan ketus Anak anda hanya bisa mendengar dengan satu telinga Dan itu sudah cukup Sesampainya di rumah, ibu tetap menangis dan bersedih Kemudian dia berdoa kepada Tuhan Mengapa engkau mengizinkan hal ini terjadi? Katanya Setelah beberapa saat, dia menyalakan musik di ponselnya Sebuah lagu pujian yang indah mulai dimainkan Lagu itu berjudul Lebih dekat kepadamu, ya Allahku Ibu selalu mendengar lagu pujian itu Sejak dia masih kecil Tetapi untuk pertama kalinya Dia mengerti bahwa Allah benar-benar dekat dengannya Rasanya sangat menyenangkan Mengetahui bahwa Allah itu dekat Tetapi ibu masih tidak mau percaya Bahwa ales hanya bisa mendengar dengan satu telinga Dia tahu bahwa Allah dapat mendengar dengan dua telinga Ibu terus mencoba berbicara Tidak kepada Allah Dengarlah aku Katanya Engkau dapat melakukan apa saja Jika engkau memberikan kehidupan kepada anakku Hanya dengan satu telinga Engkau dapat menyembuhkannya Dan memberinya kehidupan dengan dua telinga Tiga bulan berlalu Dan saat itu ayah berulang tahun Ayah tidak menginginkan kue untuk ulang tahunnya Dia tidak menginginkan hadiah apapun Dia hanya ingin ales mendengar dengan kedua telinganya Anak kita akan mendengar Katanya kepada ibu Tuhan akan memberikan ini sebagai hadiah untuk ulang tahun ku Ayah dan ibu berdoa Dan membawa ales ke rumah sakit Untuk menjalani tes pendengaran lagi Tidak ada tempat untuk duduk Sementara mereka menunggu Ibu menggendong ales dalam pelukannya Dan dia merasa begitu berat Beratnya hanya lima setengah pounds Atau dua setengah kilogram Tetapi bagi ibu Ales terasa seperti dua puluh lima pounds Atau sepuluh kilogram Akhirnya dokter memanggil mereka Setelah selesai melakukan tes Dokter berkata Anak anda dapat mendengar dengan sempurna Dengan kedua telinganya Ibu tidak bisa memercayai apa yang didengarnya Dia sangat senang Ini adalah keajaiban Tuhan Serunya Memang ini adalah sebuah keajaiban Ibu telah melihat bagian dalam telinga ales Melalui monitor tiga bulan sebelumnya Dia telah melihat bahwa tidak ada dokter yang dapat menolong ales Tetapi sang tabib agung Yesus Kristus Telah menyembuhkan anak laki-lakinya Dan sekarang Dia dapat mendengar Dengan kedua telinganya Sang ayah menangis Dengan sukacita Mendengar kabar itu Dia sangat senang Karena Tuhan telah memberinya hadiah yang luar biasa Pada hari ulang tahunnya Sekarang ales berusia enam tahun Dan dia dapat mendengar dengan baik Dengan kedua telinganya Dia menggunakan telinganya Untuk belajar ayat-ayat Alkitab Dia menggunakan telinganya Untuk mendengarkan lagu-lagu Dia ingin menggunakan telinganya Untuk belajar menjadi seorang dokter Dan menolong anak laki-laki Dan perempuan lainnya Dia tahu bahwa pendengarannya Adalah anugerah dari Tuhan Anak-anak Sebagian dari persembahan Sabat ke-13 Triulan ini Akan membantu Membuka sebuah pusat khusus Dimana para pemuda Dapat belajar tentang Tuhan Yang mendengar doa Di Belarus Negara tempat ales tinggal Terima kasih telah merencanakan Persembahan yang murah hati Pada tanggal 29 Juni Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!